Kemudian saya lihat jumlah subscribernya tidak sampai 1 juta Itu kan lucu John Welcome to Oke jumpa lagi John dengan saya Riki di channel youtube Riki Pranata Nah untuk video kali ini saya tidak membahas tentang tutorial youtube ya Tetapi ini sangat berpengaruh tentang youtube Nah kenapa saya bahas konten ini di video saya ya atau di channel youtube saya Karena ini sangat sekali bertentangan dengan konten-konten atau video-video yang sudah saya upload di channel youtube saya ya Karena hal ini juga sangat berpengaruh terhadap sasaran penonton di channel youtube saya Yaitu youtube pemula Nah disini saya jelaskan lagi bahwasannya Peran saya disini bukan sebagai haters Saya tidak membenci orangnya Tapi saya kurang sependapat dengan statement yang dia sampaikan di channel youtube dia Nah jadi dia ini membuat konten yang isinya perbedaan tentang youtube yang lama dengan youtube yang baru Dia menjelaskan tentang perbedaan youtube yang lama dengan youtube yang baru Mungkin dia berpendapat bahwasannya Saya ini sudah senior nih bermain youtube Jadi saya mencoba membuat konten seperti ini Nah disini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran orangnya ya Tetapi ini bukan merupakan riwayat hidupnya ya Jadi saya tidak akan menjelaskan dia HD nya dimana SMP nya dimana Saya tidak ya Saya tidak peduli tentang hal itu Jadi saya akan memberikan gambaran sedikit Jadi dia ini juga seorang youtuber Dia ini dibandingkan dengan teman-temannya Nah channel youtube dia ini Teman-temannya itu channel youtubenya itu berkembangnya lebih cepat dibandingkan dia Sekali lagi saya tekankan disini Peran saya disini bukan sebagai haters Saya tidak membenci orangnya Tetapi saya kurang sependapat dengan statement yang dia sampaikan di channel youtubenya Dia membedakan tentang youtube yang lama dengan youtube yang baru Mungkin pendapat dia dia beranggapan sebagai saya senior nih di youtube Saya senior Saya mungkin pas untuk membuat konten seperti ini Memang kita ketahui bahwasannya Perbedaan youtube yang lama dengan youtube yang baru Mungkin ya tentu ada perbedaannya ya 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 Saya bilang bahwasannya Kalau youtube yang baru ini Banyak sekali aturannya ya ya Mulai dari kita harus menunjukkan sasaran penonton kita Anak-anak atau bukan anak-anak Kemudian juga ada yang namanya youtube kids Yang youtube untuk anak-anak Khusus untuk anak-anak Kemudian dia bandingkan dengan youtube yang lama Dia berpendapat bahwasannya Ketika youtube yang lama itu enak Dia bebas untuk eksperimen Bebas untuk berpendapat apapun itu Berkata kasar juga boleh katanya Kemudian ya intinya konten-konten yang berbau negatif lah Janya Dia itu beranggapan bahwasannya lebih enak Yang dulu dibandingkan dengan sekarang Kata dia bahwasannya youtube yang lama itu Tidak ada aturan Aturannya Dia bebas untuk mengutarakan Apa yang ingin diutarakan Jadi gitu pendapat dia ya Jadi gini Mungkin saya rasa Pada saat dia itu Pada saat dia bermain youtube itu Memang sudah ada aturannya Tidak mungkin ya Contohnya saja nih Ada perusahaan Kemudian disitu Tidak ada aturan-aturan mainnya Tidak mungkin ya Tentu ada Mungkin dia saja yang ingin bebas Untuk bermain youtube Jadi dia tidak menaat Menaati aturan-aturan yang ada Saya yakin peraturan yang dulu Itu pasti ada ya Contohnya kita tidak boleh membuat Konten yang seksual Kemudian kekerasan Kemudian bully Tentu saya rasa itu ada Ya peraturan yang itu Kemudian kita bahas jumlah subscriber Dia berpendapat bahwasannya Untuk mendapatkan 1 juta Di zaman sekarang ini Itu sangat mudah Nyatanya saya bermain youtube Sudah 2 tahun Dan juga subscriber saya Ya 1500 subscriber Itu dalam waktu 2 tahun ya Jadi dimana titik enaknya Ya dimana titik enaknya Kemudian katanya pada saat dia bermain youtube Dalam jumlah 1 juta itu Sangat sulit untuk mendapatkannya Ketika mendapatkan 1 juta Itu memiliki apa ya Titik kepuasan tersendiri Kemudian saya lihat dia bilang bahwasannya Untuk mendapatkan 1 juta itu Sangat sulit Kemudian saya lihat jumlah subscribernya Tidak sampai 1 juta Itu kan lucu dong Jadi dia itu berpendapat Tidak sesuai dengan pengalaman dia Kecuali dia sudah mendapatkan 1 juta Ya saya rasa Oke oke saja Dia membahas hal itu ya John Kemudian Ketika orang ya Ketika orang ya Untuk youtuber sekarang ya Untuk mendapatkan 1 juta itu Dia itu Ya membutuhkan perjuangan yang khusus ya John Bukan langsung Bukan langsung mendapatkan 1 juta Itu bukan Dia memerlukan perjuangan yang ekstra juga Untuk mendapatkan hal tersebut Jadi untuk 1 juta subscriber Untuk para kreator yang sekarang Itu merupakan hasil dari kerja keras dia Ya mungkin dia berpendapat seperti itu Dia tidak merasakan posisi orang lain ketika orang lain itu mendapatkan 1 juta subscriber Itu bagaimana dia tidak merasakan hal itu Makanya dia bilang seperti itu ya John Nah yang terakhir ini adalah tentang gaji para youtube Ya inilah hal yang sangat saya bahas disini Karena hal ini sangat menarik ya John Karena dia berpendapat bahwasannya statement dia Aksen atau youtube Tidak mampu lagi untuk membayar para kreator-kreator atau para youtube-youtube pemula Karena youtube-youtube pemula atau para-para kreator itu sudah banyak Oke lah Kita akui bahwasannya untuk zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang bermain youtube Ya Banyak sekali orang-orang yang bermain youtube Tetapi ketika sudah Ketika sudah banyak nih orang yang bermain youtube Bukan berarti para penontonnya menurun Ya Jadi dia akan seimbang Ketika para kreatornya banyak Kemudian para penontonnya juga banyak Ya Saya yakin hal itu Kemudian Saya sudah pernah meng-upload video ya John Sudah pernah meng-upload video Silahkan kalian klik di atas video ini sudah lama saya upload Sudah sekitar 1 tahun Saya membahas tentang negara-negara yang sudah bisa mengakses youtube Tentang negara-negara yang sudah bermain youtube Ya John Oke Kemudian saya juga membahas disini ya Kita mendapatkan uang dari youtube Ada 5 fitur 5 atau 4 saya sudah lupa Yang pertama dari brand iklan Kemudian dari super chat Kemudian 3 nya saya lupa ya Jadi dari masing-masing fitur ini ada persyaratannya Persyaratan yang paling ringan itu adalah brand iklan Ya brand iklan Persyaratannya hanya kita memerlukan 1000 subscriber Untuk yang lainnya lebih dari 1000 Saya kurang paham untuk yang lain untuk brand iklan saya paham Karena mengapa? Karena saya sudah mendapatkan 1000 subscriber Balik lagi dengan yang dia bicarakan tadi bahwasannya Adson Kemungkinan tidak mampu lagi untuk membayar para kreator-kreator untuk jaman sekarang Karena para kreator untuk jaman sekarang sudah banyak Jadi gini Untuk brand iklan Kita akan mendapatkan uang dari brand iklan Kita mendapatkan uang dari video yang ada iklannya di channel youtube kita Jadi gini Semakin maju zaman kita tidak usah membicarakan negara yang lainnya Kita membicarakan di negara Indonesia saja Untuk brand iklan ya Untuk brand iklan ini semakin maju negara Akan semakin banyak juga brand-brand iklan yang bermunculan Tentu Brand-brand iklan Ya akan Menampilkan atau mengiklankan Atau bekerjasama dengan youtube Untuk mengiklankan brandnya Artinya kita akan mendapatkan uang dari situ Kita bisa menjadikan contoh dari hal kecil tersebut ya Bagaimana dengan negara-negara lain Ya saya rasa sama saja Jadi banyak sekali brand-brand yang bermunculan Brand-brand yang baru Produk-produk yang baru Dan ya Cara memasarkannya ya dengan iklan Jadi dia bekerjasama Baik itu dengan televisi Dengan youtube juga Jadi kita mendapatkan uang dari sana Ya Jadi Buktinya mana sih Kok Adson tidak mampu bayar kita Hal itu Dia tidak bisa membutuhkan Apa sih tujuan saya membuat video ini Ya Tujuan saya itu Supaya ketika youtube pemula Atau youtuber-youtuber pemula Menemukan konten yang seperti yang saya bahas Di sini Kalian jangan langsung percaya Ya John Apalagi itu tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada Ya John Oke Mungkin ini saja yang saya sampaikan Sorry ya Karena ini Ada suara hujan Jadi suaranya sedikit tidak jelas Hujan Oke Terima kasih Terima kasih untuk kalian Sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Bila perlu kalian share ke teman-teman kalian Supaya channel saya ini Dapat lebih maju lagi Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa